Teman wartawan bersama juga Kolonel Deki mengajak wartawan untuk mendekat ke lokasi kebakaran hari ini dan tampaknya akan ada pernyataan baru yang diberikan kepada rekan-rekan media. Tadi disampaikan oleh Jurnalis Kompas TV Alexander Sodara, pada pukul 21.08 ledakan masih terdengar. Artinya situasi belum begitu kondusif meski tadi disampaikan proses pemadaman sudah mulai dilakukan tetapi tidak begitu agresif. Kita akan mendengarkan pernyataan sebentar lagi, suasana terbaru yang langsung dilaporkan oleh wartawan Kompas TV Alexander. Ya sodara, kebakaran di gudang peluru TNI pukul 18.30 tadi hingga saat ini masih membara api, suara ledakan masih terus terjadi. Berdasarkan laporan tadi dari Jurnalis Kompas TV Alexander Blegur. Dan sejumlah personal sudah diterjunkan ke lokasi, mulai dari tim pemadam kebakaran, lalu kemudian juga ada sekitar 15 ambulans yang juga dipersiapkan di lokasi. Dan saat ini para wartawan awak media sudah diperkenalkan untuk lebih dekat lagi menuju lokasi setelah sebelumnya. Mereka digeser dari pemikaman warga yang jaraknya sekitar 1 sampai 2 km dari lokasi kebakaran. Warga juga sudah dievakuasi saat peristiwa kebakaran terjadi agar aman sodara karena tadi disampaikan oleh Kadis Penet Brigjen Kristome. Ada granat yang mental begitu serpihannya ke pemikaman warga dan tadi dihimbau supaya jangan menyentuh atau kalau bisa menjauh. Ini merupakan haimbauan yang disampaikan oleh Kadis Penet Brigjen Kristome. Ya sudah peristiwa kebakaran terjadi pukul 18.30 tadi di gudang peluru TNI Bogor. Ini mengakibatkan sejumlah gedung bergetar bahkan radius 1 km. Tadi disampaikan oleh salah satu warga yang menceritakan bagaimana situasi terjadi saat kejadian berlangsung. Warga berhamburan keluar dari gedung, rumah maupun perkantoran karena mereka panik. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahkan bangunan ikut bergetar. Dan inilah yang membuat warga keluar dari bangunan. Dan setelah itu warga juga langsung dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Karena sebelumnya juga disampaikan oleh Kadis Penet Brigjen Kristome sodara. Ada serpihan amunisi seperti granat begitu yang masuk ke pemikaman warga. Dan ini artinya warga harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman, lebih jauh dari lokasi begitu. Terima kasih. Oke, ini barusan kita mendengarkan pernyataan dari Kadis Pemjaya. Terkait dengan update KPDM Jaya, terkait dengan update apakah ada korban atau tidak. Tadi sempat kita dengar pernyataan tidak ada, tetapi sekali lagi kita perlu mengonfirmasi lebih jelas. Supaya kita mengetahui kondisi pastinya di lokasi. Semoga memang tidak ada korban dan tadi disampaikan sodara, proses pemadaman tidak bisa dilakukan begitu agresif. Karena memang suara ledakan masih terkait.